Yang membela Habaib itu adalah orang NU Pada waktu pasca Indonesia berteka Bung Karno membuat satu undang-undang Bagaimana saatnya imigran Imigran Yaman termasuk Bang Alwi Itu mau dipulangkan ke Yaman Karena yang membawa orang Belanda Belandanya terusir Maka antek-anteknya juga harus dipulangkan ke Yaman Karena bangsa Bang Alwi ini dulu Seluruh kapiten-kapiten yang ada di Indonesia Diambil dari Bang Alwi semua Kapiten Belanda yang ada di Cianjur Bang Alwi Kapiten Belanda yang ada di Kalimantan Bang Alwi Kapiten Belanda yang ada di Jawa Barat Bang Alwi Yang ada di Jawa Timur, Jawa Barat Bang Alwi Makanya ketika Belanda itu pergi Belanda itu hancur Maka Bung Karno mengatakan Ini imigran Yaman Baik dari Bung Karno atau Masaya Harus dipulangkan ke Yaman lagi Yang membela siapa? Yang membela Kiai Ulama N Mbah Wahab Hasbullah yang membela Mbah Wahab Tampir Bung Karno Biarkan Habait di Indonesia Membantu kita dalam pergerakan dakwah Islamnya disini Buat pesanren Dakwah Islamnya buat Pancisulawat disini Akhirnya Bung Karno mengurungkan buat peraturan itu Sehingga para Habait Mbah-mbahnya masih tetap ada di Indonesia Eh Zaman sekarang Justru Habaitnya sangat kurangan Jaksun adat terhadap Nahdotol ulama Memframing kepada masyarakat Mengasumsikan terhadap NU yang tidak benar Itu saudara-saudara kalian Itu aneh Habait dibantu oleh Nahdotol Habait dilindungi oleh Nahdotol Habait ditolong oleh Nahdotol Tapi berani-beraninya Itu Habait-Habait mengatakan NU sudah mengandung PKI Termasuk Robito Alawianya Termasuk ulama-ulama Habaitnya Mengatakan NU sudah mengandung PKI NU sudah mengandung yang tidak benar NU ini sudah sesat Sakit hati saya waktu itu Saya bilang kapan Allah akan mengungkap Betul Ini adalah ganda kamu Sampai ketika NU disebut sesat Sakit hati apa tidak? Ketika Banser katanya isinya PKI Sakit hati apa tidak? Ketika Ansor katanya isinya PKI Itu sakit apa tidak? Lalu Anda mengatakan Ini bukan masalah NU Saya tanya lalu ini masalah apa? Bukan saya mengajari sampai melawan Habaib Tapi bersikap letegas Habaib Habaib kalau seumpama tidak bersikap tegas Anda akan diinjak Saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita semua sudah menyaksikan Cutikan video bersama Gus Abbas Tentang sejarah bagaimana NU menolong Habib Bani Pa'ali Pada saat Bung Karno Mau mendepak Habib Bani Pa'ali Karena terbukti Mereka Yang mendatangkan Adalah VOC Belanda Pada saat merdeka Mereka disuruh pulang Ke Yaman Karena Membela VOC Dan sejarah ini Bukan sejarah Bohong Dibuktikan Tidak ada Satupun Pahlawan dari Bani Pa'ali Ya Bagaimana mungkin Mereka menjadi pahlawan Mereka itu menjadi Jawasnya Belanda Kan begitu Logikanya seperti itu Nah Terus ditolong oleh NU Bahwa Pasbullah Meminta kepada Bung Karno Untuk Mengakui mereka Sebagai Bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Atau warga negara Indonesia Tetapi berjalannya waktu Kita semua Tentunya Tidak asing Dengan Celotean Dengan Hinaan Para Kabib Walaupun Oknum Tetapi Disini ini Masif Dan banyak Kalau Oknum itu Satu atau dua Ini seakan-akan Mengiakan Mengamili Yang lainnya Bagaimana Mereka Kewar-kewar Mengatakan NU Sudah tidak Benar lagi Akidahnya NU Sudah Melenceng Banser Sudah Disusupi PKI Banyak Oknum PKI Yang masuk Ke Jajaran NU Dan Banser Ini fitnah Ya Ibarat kata Ditulung Malah mentung Kalau istilah Jawanya Seperti itu Terus Mengatakan PPNU Seperti Kiai Saetakir Sirot Dulu Itu sebagai Tokoh Siah Tokoh Liberal Wantek Asing Dan gitu Ini luar biasa Ini luar biasa Ini seharusnya Menjadi perhatian Kita semua Kami sepakat Tentang apa Yang disampaikan Oleh Gus Abbas Mereka itu Sudah Keterlaluan Jadi Batas Kesabaran Memang Sabaran Tidak ada Batas Tetapi Kita sebagai Manusia Yang Disitu itu Warga NU Terus mempunyai Tanggung jawab Menjaga NU Tentunya Pada saat NU Dibuli Habis-habisan Seperti Sahabat Banser Sebagai Apa itu Anti Kalimah Tauhid Penjaga Gerija Itu kan Ngeri Ngeri Kalau dibiarkan Ini ngeri Seakan-akan Sahabat Banser itu Melakukan Besar Kesalahan Besar Yang tidak ada Maafnya Ngeri Dan ini Harus kita Sikapi Kita harus Tegas Kami sepakat Dengan apa Yang disampaikan Oleh Gus Abbas Kita harus Sepakat Jangan sampai Mereka itu Terus-menerus Mengatakan NU Saranya PKI NU Agidahnya Sudah keluar Dari Alisuna Walajama'ah Banser Anti Kalimah Tauhid Wah Ngeri Kalau dibiarkan Makanya Kita harus Melawan Hari ini Kita buktikan Bahwa Kita itu Masih Komitmen Dengan Agidah Kita Masih Komitmen Dengan Apa Yang Diperjuangkan Oleh Para Leluhur Kita Guru-guru Kita Yakni Menjaga Kedaulatan Keamanan Kondusivitas Negara Yang kita Cintai Negara Kesatuan Republik Indonesia Makanya Kita harus Menentukan Sikap Kami Tidak Menarasikan Untuk Membenci Habib Tidak Cuma Ini Sebagai Iqtibar Sebagai Mukobalah Buat Kita Semua Bahwa Mereka Ternyata Kumpak Untuk Membuli Mengebiri Bahkan Mefitnah Jamiah Kita Jamiah Nah Waktunya Kita Bersikap Menentukan Sikap Jangan Sampai Jangan Biarkan Mereka Menginjak Marwah Organisasi Kita Terima 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 Terima